Intro Kian Panas Hotman Paris tanggapi gosip murahan yang menimpa dirinya Pengacara kondang 30 miliar Hotman Paris Hutapea menanggapi gosip murahan yang menimpa dirinya lewat sebuah video Bukan hanya menanggapi gosip murahan Sebelumnya Hotman Paris menantang Farhat Abbas untuk bertemu Ya Hotman Paris menjadi topik perbincangan hangat semenjak terjadinya pertikaian dirinya dengan Farhat Abbas beberapa waktu lalu Lewat sebuah video Hotman Paris menjawab desa silisus tentang dirinya hingga perjuangannya di kopi joni Dalam instastory instagramnya Hotman Paris memberikan kutu tentang roda kehidupan Roda kehidupan inilah kut saya hari ini Hotman Paris merasa jika belum sukses maka tidak ada satu orang pun yang akan peduli dengan kehidupan seseorang Saat kau belum sukses belum jadi apa-apa nobba dulu kail Nggak ada yang peduli dalam hidup kau kata Hotman Paris Namun akan berbanding terbalik jika seseorang sudah sukses sudah kaya, mapan, dan berada pada puncak kejayaan Hotman Paris mengucapkan akan banyak orang yang iri dan membuat sebuah fitnah untuk menjatuhkannya Begitu kau sudah sukses, begitu kau sudah kaya, orang akan sirik, orang akan nyinyir, orang akan iri dan membuat sebuah fitnah Lanjut Hotman Paris Dan Hotman Paris menyatakan jika orang nyinyir itu adalah manusia yang gagal Tapi percayalah sebagian besar dan hampir sebagian orang nyinyir adalah manusia gagal Pungkas Hotman Paris Lewat kepsennya Hotman Paris juga mengucapkan Meskipun saat ini dirinya sedang diterpa, gosip tak sedap, perjuangannya di Kopijoni harus tetap berjalan Hotman pun juga mengklarifikasi akan dirinya yang akan mentelantarkan Bahkan menceraikan anak dan istrinya lantaran digosipkan ke pincut janda Mengenai dirinya yang digosipkan tiba-tiba hilang saat kasusnya dengan parat abbas serta dianggap sebuah kenyanggalan Hotman Paris mengaku Jika bulan ini adalah bulan sibuk karena sedang menangani kasus kliennya Gosip murahan tidak akan menghambat perjuangan Kopijoni Gosip di Kopijoni hanya gosip kecil Hotman tidak berperilaku dan telantarkan, ceraikan bini-bini hingga janda-janda dan telantarkan anak Hotman bulan ini amat sibuk, denganin kasus klien raksasa Tapi dalam minggu ini akan mulai persyukum lawan-lawan yang amat ringan Hotman malam ini sibuk, malam mingguan dengan anak-anak dan istri Kamu bicara moral, ngacamu kamu Lihat cacian dan makian netizen Ngaca, ngaca, ngaca Semua netizen sudah tahu kok Tulis Hotman Paris lebih lanjut Sebagai pengacara yang sudah berpengalaman selama 36 tahun Hotman Paris tentu lebih mementingkan untuk menyelesaikan persoalan para kliennya Ya, tak perlu diragukan lagi, setiap kasus yang ditanganinya selalu berakhir dengan kemenangan Uniknya, Hotman Paris juga sempat menyinggung bahwa minggu ini gilirannya untuk melawan para musuhnya secara hukum Hotman Paris merasa jika yang akan dihadapinya itu adalah musuh yang teramat ringan baginya Lalu bagaimana buat kalian guys, dan bagaimana nantinya nasib Farhad Abbas dan kroni-kroninya Terkait nyinyiran mereka berhubungan dengan Hotman Paris utapia tersebut Oke, jangan lupa untuk subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton